Diduga alami korsleting sebuah minibus terbakar saat sedang mengisi bahan bakar di sebuah SPBU di Kota Maros, Sulawesi Selatan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Beginilah kepanikan yang terekam kamera warga saat sebuah minibus terbakar ketika sedang mengisi bahan bakar di SPBU Buta Toa di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Turikale, Maros, Minggu Sore. Petugas SPBU menduga mobil mengalami korsleting di bagian mesin karena api tiba-tiba muncul dari bagian depan mobil. Api kemudian bisa dipadamkan dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau apar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sementara pas kekejadian, operasional SPBU tetap berjalan normal. Di meliputan CNN Indonesia.